Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini ya dalam acara Buka Bersama, bersama MSB dan simpatisan MSB. Terima kasih buat sepuh-sepuh yang sudah hadir, Mang Mamid, Babe Udin dan juga Om Edy dan rekan-rekan yang lainnya ya. Acara Buka Bersama ini diadakan itu yang pertama biar ada silaturahmi ya. Karena kita kan selain ketemunya itu terutama di Empang, di Empang dan di Empang. Nah, selain di Empang kan itu kita jarang banget ketemu di acara-acara kayak gini. Apalagi MSB itu gak pernah bikin kopdar, jarang banget. Ini salah satu sarananya buat kita ngumpulin anggota silaturahmi. Ya, walaupun banyak yang gak hadir karena berhalangan ya, ini bisa dimaklumi mungkin lain waktu ada kesempatan untuk hadir. Saya ucapkan juga bagi yang menjalankan ibadah puasa, biar puasanya lancar terus sampai di hari puasa terakhir yaitu 30 hari puasa sampai di lebaran. Mudah-mudahan kita disehatkan badan dan jasmani dan rohani kita sampai di hari lebaran nanti. Ya, mungkin nanti ada kata-kata sepatah dua kata dari para sepuh yang mau menambahkan silahkan Pak Mamit. Kurang lebihnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Bapak Chandra dan keluarga yang mana telah mengizinkan rumahnya untuk acara buka bersama ya. Terutama dari MSB dan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan rumah ini selalu membawa keberkahan. Apa yang disampaikan Ketua tadi memang benar. Artinya tidak pernah kita mengadakan kopdar lagi. Begitu banyak goncangannya kayaknya sih ya. Sonosini dan kopdar orangnya itu-itu aja. Nggak rubah gitu loh. Tapi saya tetap pernah vakum dulu. Saya lihatin, saya pantau dari jawan aja. Ternyata udah mulai ada geliatnya lagi, baru saya masuk lagi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan banyak yang baru di MSB ya. Saya juga nggak begitu banyaknya kenal. Artinya, ayo kita bangun lagi MSB ke depan bagaimana. Kita hanya menjalin silatur rahmi, tidak untuk menjalin permusuhan gitu loh. Berteman di Empang, di mana pun kita banyak-banyak silatur rahmi seperti itu. Ya mungkin di MSB saya salah satu pengurusnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang lain juga seperti ini. Tetap semangat. Ayo kita gabung lagi, kita berkumpul lagi bersama MSB. Harapannya mungkin itu aja. Kemudian juga bagi yang berpuasa. Semoga puasa kisah diterima oleh Allah SWT. Amin. Demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di mana pada hari ini, yaitu hari yang penuh keberkahan. Hari, tahun, bulan Ramadan. Yang mana setiap tahun kehadirannya selalu diperingati dan dirahanakan. Ya mungkin banyak hamba yang boleh dibilang. Jadi sebelumnya Al-Kasih mohon maaf. Bukan bicara munatik, bukan bicara masalah hukum atau segala macam. Manatik, enggak. Ya saat itu mudah dan jangan dibikin susah. Kalau antum kuat ya antum silahkan jalanin. Antum enggak kuat, udah usput. Entih bila kalem. Kalau banyak bicara apa-apa. Ya kan, itu orang yang menjalankan. Jadi, ya bagaimana merangkul yang baik. Ya seperti ini. Jadi kita bicara, masalahnya adalah. Pokok utamanya adalah silahku rahmi. Di bulan yang penuh keberkahan. Ditambah lagi, saya baru menginjak nih semuanya Bapak Canda. Alhamdulillah. Kalau enggak ada undangan dari Bapak Petua mana. Mungkin enggak sampai ya. Enggak sampai ke sini nih Pak Canda. Ya begitu pun dengan teman-teman. Pak Tanmo. Mungkin saya belum kenal lagi nih yang ini nih. Saya di sini itu dari Kat ingin menyampaikan apa ya. Memang agak susah kalau yang namanya diajak kebaikannya kita mumpun. Itu memang udah hal yang lumrah ya. Yang namanya komunitas. Kadang lagi naik ya turun. Itu udah biasa. Apalagi pula pikirnya manusia itu macem-macem. Bicaranya juga macem-macem. Kalau udah ngomongin uang. Terus kita kewajiban kita sama keluarga. Masalahnya aja rejeki. Ya bolehlah sampai kapan-kapan kita ketemu begini. Dirangkul. Yang bagus pokok masalah apa segala sesuatu. Kata Nabi. Ngomongnya apa? Kamu punya masalah apa? Nah. Hadapin masalah itu sama empat mata. Contoh sama Pak Mamit, sama Ketua. Jangan melalui si ACB jadi kemana-mana. Itu aja. Pokok masalahnya apa. Sebesar apapun kita pecahkan sama sama. Sama. Di Kat juga begitu juga. Ya. Di Kat juga begitu juga. Sama. Ya memang lagi apa sih. Lagi kurang gitu loh. Ya. Kalau ibaratnya rumah tangga nih lagi kurang harmonis. Ya itu wajar lah. Ya kan. Juhlek-juhlek dikit. Ya kalau habis makan nyuci piring. Pasti beradu tuh. Berap. Piring. Itu biasa. Waalaikumsalam. Ahlan. Nyater lagi nih. Ya. Bang apa namanya. Bang ganda. Bang arer. Belama ini juga sama nih. Ya. Kompak. Ya. Alhamdulillah diundang. Ya. Diundang namanya diundang. Ayo bu. Ayo bu. Ayo bu. Ya. Ini tidak apa-apa bu. Ya. 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 Jadi intinya. Si Rahmi biar nyambung ya. Peri ini. Ya. Apa. Ini gampang kok. Sarananya cuma ini doang. Mohon maaf ketua. Saya nggak bisa hadiah. Mohon maaf ketua. Ini. Handphone ini banyak. Komunik apa manfaatnya. Tinggal tergantung kitanya. Kita mau bikin rusak. Rusak hubungan kita. Dengan ini. Ya. Kita mau bikin baik juga dengan ini. Sekarang mau cepat pak. Ya. Mau yang baik. Mau yang buruk. Nah cepat. Gali ini udah. Udah. Udah nyata. Ya. Jadi. Kalau dari saya pribadi. Jangan melihat orangnya. Kita rangkul teman-teman kita. Ya. Nggak semuanya orang punya rejeki. Nggak semuanya orang. Ada hati kita. Nggak selamanya di atas. Ya. Nggak selamanya di atas. Oh pak kamu lagi jarang nih. Main apa. Mancing di ini. Mungkin lagi sibuk kerja. Pak Mamit juga begitu. Masing-masing kita nih. Punya. Kesibukan. Yang paling prioritas adalah. Kita utamakan keluarga. Ya. Mudah-mudahan. Saya juga baru kenal beberapa bulan dengan. Pak Canda. Ya. Sama ya. Mungkin saya pribadi. Mungkin bapak-bapak yang lain. Semua. Namanya orang hidup. Pasti diuji. Pasti ada ujiannya. Ada cobaannya. Itulah orang hidup. Jadi jangan hidup. Kalau nggak ada ujiannya. Bohong gitu. Ya. Jadi itu aja. Mudah-mudahan kita diberikan. Nikmat sehat. Ya. Bersyukur. Begitupun Tuan Nirmah. Pak Canda. Begitupun Pak Petua. Begitupun Pak Mamit. Pokoknya semuanya lah. Ya. Ada masalah apa. Komunikasi dengan baik. Jangan. Atas si A, si B. Jadi ngaco. Ya. Itu aja. Dari saya. Saya nggak bisa. Ngomong banyak. Apa. Kata-kata lagi. Yang baik datangnya dari Allah. Yang kurang baik. Inilah lisan saya. Mohon dibukakan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Adana Allah wa'iyakum ha'adjma'in. Semasalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya juga menambahkan lagi tadi. Lupa ya. Saya mau ucapin terima kasih buat Tuan Rumah ya. Saudara Chandra. Ini kalau nggak ada Chandra. Kita ribet juga nih. Nyari posisi tengah-tengah. Dari anggota-anggota yang jauh-jauh. Ini emang posisi tengahnya. Paling jauh kan di utara itu. Maybe. Di selatannya emang manit. Kayak emang gecep. Ini emang posisinya strategis. Kalau kata saya di rumah Chandra ini. Ya bersyukur banget ya. Ada yang siap menjadi Tuan Rumah. Udah mudah. Udah mudah rejepnya ditambah. Ada sebuah. Udah jenis. Udah mudahnya. Jadi dari Om Medi atau mengharap juga. Silahkan kalau menang. Silahkan Kang Edo. Ayo. Ayo. Buka kami. Ya Om Medi dulu. Ini dulu nih. Udah-udah. Udah ajaan rumah. Udah. 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 Udah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Spesial. Khususus Kepada Tuan Rumah. Bapak Ketua. Bapak Sesukun. Dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita. Udah lama banget ya. Udah lama banget kita gak koper. Yang kayak gini ya. Kayaknya. Gimana ya. Ada rasa greget juga gitu di hati. Walaupun ya. Emang tadi Kang Mami itu gue udah bilang. Paling orangnya itu juga. Cuman ya udah lama gitu. Jadi kayaknya nih. Ada-ada momen gimana gitu. Momen koper. Iya. Itu udah sekian lama. Kita mungkin selama ini ketemunya cuma di Empang. Atau apa gitu. Ya udah paling sebatas pancing. Gak ada apa-apa lagi gitu. Itu aja. Kalau pemerintah kan memang ada yang keluar masuk pasti udah ada. Iya. Itu dia. Iya. Sementara mungkin kalau. Itu aja sih yang paling dekat dari saya. Seolah-olah pengurusan ya. Nanti. Di Kang Namit bilang bangun lagi. Kita bangun lagi lah. Seperti yang dulu. Setiap. Iya. Insya Allah mungkin kita secara organisasi bisa. Berjalan seperti yang dulu lagi. Itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk pertemukan di rumah Bapak Chandra. Dalam acara Buka Buka Bersama. Buka 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 B Sekarang sama sekali nggak ada. Tahun ini nggak sama sekali nggak ada. Ya saya mohon ke Ketua untuk dijadualin pulang acara Bobdan. Karena ini untuk kepentingan komunitas bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya saya sebagai orang tua di sini berkata, ada Om Edi, semua yang tua-tua mendukung apa kemauannya komunitas, ya kita ikutin banyak. Itu dalam saya mau ada unak-unaknya gitu. Sementara satu tahun ini nggak ada, nggak ada, apa namanya, Bobdar gitu lah. Untuk kempannya mungkin, ya di Pak Mamit apa di mana ya, harus ada lah kibar di Pak Mamit. Karena ya satu, untuk kita berkumpul, ya sampai setahun, setahun sekali. Belum pernah. Lima kali. Ya udah, kita-kita dari saya, ya cukup dah. Cuma sekedar saran doang, Ketua semua anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, semua kulitik, masih lama Pak. Masih lama, Pak. Masih lama, kita-kita doang ngapain malu, nih. Nah, kita nggak apa-apa, mau ngapain, 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 ngapain. Apa-apa, ngomong aja. Apa sih? Sudah, masih lama. Kita lihat yang baik. Benar, belum kurang. Sekarang mau mati ngapain, ngapain, ngapain. Mampain kuda, Pak. Untunya bersama Adil. Adil, itu masih Adil. Adil, itu. Adil, itu sendiri. Mas. Jangan, Tri. Tuan rumahku. Udah, kita mah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian Yang mohon maaf, gak bisa saya sebutin satu persatu Sekali lagi saya minta maaf juga dalam saizian dan tempatnya yang kurang memandai atau kurang mencukupi Saya juga berterima kasih sudah bisa ikut di komunitas MSB ya Sebelumnya saya belum pernah ikut-ikut komunitas mancing-mancing apa-apa gitu Terima kasih juga sama bapak ketua sama rekan-rekan sekutu Yang sudah bimbing saya gimana caranya mancing, caranya bikin umpan Nah intinya saya berterima kasih Saya juga gak bisa ngomong apa-apa Jadi saya terima kasih aja Sekali lagi saya minta maaf kalau misalkan dalam saizian, dalam tempat, dalam lingkungannya kurang bagus Saya minta maaf karena beginilah apa adanya saya Terima kasih 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 Terima kasih